Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nanang Arifin Mahasiswa Politeknik Kelapa Sawit di Terawidia Edukasi Dengan program SUDI Diploma Empat Teknologi Produksi Tanaman Perkembunan Ya disini saya akan menjelaskan Pemanfaatan Lahan Gambut Pertama-tama, apakah teman-teman tahu apa itu Lahan Gambut? Lahan Gambut adalah bentang lahan yang tersun oleh tanah Hasil dekomposisi tidak sempurna dari vegetasi pepohon yang tergenang air Sehingga kondisinya anaerobik Material organik tersebut terus menumpuk dalam waktu lama Sehingga membentuk lapisan-lapisan dengan ketebalan lebih dari 50 cm Tanah jenis ini banyak dijumpai di daerah-daerah jenuh air Seperti rawa, cekungan, dan daerah pantai Lantas, tanaman apa yang paling realitis untuk lahan gambut sendiri? Sampai saat ini, tanaman kelapa sawit lah yang paling realitis untuk lahan gambut Buktinya, perkebunan kelapa sawit sudah lama berlangsung di Indonesia Bahkan kebun kelapa sawit pertama yang dibangun di Indonesia pada zaman kolonial yakni di pesisir Timur, Sumatera, Utara, dan Aceh Saat ini berumur sekitar 100 tahun Sebagian merupakan kebun sawit di Lahan Gambut Artinya, manajemen dan teknologi bududaya kebun kelapa sawit di Lahan Gambut telah lama diketahui dan dilaksanakan di Indonesia sendiri Untuk pengembangan kelapa sawit di Lahan Gambut Indonesia telah memiliki kebijakan nasional yakni Undang-Undang Perkebunan Buka Kurung Undang-Undang No. 39 Garis Biring 2014 Tutup Kurung Dan Undang-Undang Pengolahan dan Plastaring Lingkungan Hidup Buka Kurung Undang-Undang No. 32 Garis Miring 2019 Tutup Kurung Yang kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Garis Miring 2016 Buka Kurung Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 71 Garis Miring 2014 Tutup Kurung Tentang perlindungan dan pengolahan ekosistem Lahan Gambut khusus untuk perkebunan kelapa sawit telah dituangkan dalam Permintaan No. 14 Garis Miring 2019 Tentang Pedauman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Belidaya Kelapa Sawit Selain itu Pada level perusahaan yang melakukan belidaya kelapa sawit di lahan gambut juga memiliki pedauman kultur, teknis, dan manajemen kebun sawit di lahan gambut Dengan demikian, tuduhan bahwa Indonesia tidak memiliki tatak lola perkebunan kelapa sawit di lahan gambut adalah tidak benar. Tentu saja masih perlu diperbaiki terus-menerus khususnya pada level implementasi. Ada pun beberapa hal yang harus dilakukan saat melakukan pembukaan lahan gambut. 1. Pembukaan Lahan Dengan Baik Lokasi yang cenderung kering akan menyebabkan hutan muda terbakar dan menyebabkan kekeringan yang parah ketika musim kemarau tiba. Oleh karena itu, pengolahan kebun tanpa membakar atau metode Jireburning perlu diperhatikan. Membakar areal secara sembarangan akan mengurangi unsur hara yang terkandung dalam bahan organik yang mungkin tersisa. Kebakaran areal gambut akan memberikan dampak yang tidak baik pada kualitas perkebunan, kesehatan manusia, sehingga hilangnya nilai ekonomi bagi warga sekitar areal yang terbakar. 2. Manajemen Air Hal ini perlu diperhatikan mengingat areal yang kaya akan ngusur organik ini adalah kering dan sangat sedikit kapasitas air di dalam tanah, sehingga dibutuhkan sistem drenasi yang tepat agar lahan tetap basah dan memiliki cadangan air. 3. Pemadatan Gambut Memiliki tujuan untuk memadatkan tanah sehingga memiliki daya topang yang baik terhadap tanaman agar tidak mudah doyong. 4. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Jalan Hal ini mencakup penimbunan tanah mineral sebanyak 20-30 cm, perataan dan pemadatan, serta pengerasan dengan pasir dan kerikil atau batuan. 5. Pelaksanaan Kultur Teknis Yang Baik Dalam melaksanakan kultur teknis yang baik, hal yang perlu diperhatikan adalah upaya untuk mendalikan produksi pengendalian gulma, hama, dan penyakit, pemeliharaan jalan, perbaikan kualitas panen, serta perawatan sarana yang digunakan untuk proses pemanenan. 6. Pemupukan Selama ini, yang terjadi di perkebunan adalah penggunaan pupuk kimia yang berfokus pada produksi pohon bukan kepada perbaikan kualitas tanah, padahal penting untuk mengingkat sejumlah unsur tanah yang diperlukan oleh tumbuhan seperti penggunaan pupuk organik yang telah terbutik meningkatkan kualitas tanaman. 7. Pengawasan Terhadap Titik Api Antisipasi terhadap musim kemarau yang memicu kekeringan pada perkebunan yang didirikan di atas tanah gambut perlu diperhatikan dengan mendirikan menara untuk memantau titik api yang muncul, serta membuat markas tingkat bahaya api dan membuat organisasi yang mengendalikan laju penambahan titik api. Ya, sampai disini saya menjelaskan tentang pemanfaatan lahan gambut. Bila ada salah dan kurang jelas dari penjelasan dari saya, mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!